Intro Hai Assalamualaikum Selamat datang di channel youtube aku Apa kabar bunda-bunda online? Semoga kita semua tetap selalu dalam keadaan yang baik ya Apalagi di masa pandemi ini Semoga kita semua tetap selalu bisa jaga kesehatan Oke jadi di video kali ini Aku tuh pengen sharing ke kalian Tentang cara aku berhemat uang belanja Dengan membuat menu mingguan Tapi sebelum aku sharing ke kalian Aku pengen kalian tetap selalu dukung channel aku ya Dengan cara subscribe, like, dan komen Juga share video-video aku ke teman-teman kalian Supaya channel aku tetap bisa berkembang Nah bunda pasti tau dong ya Sekarang kita itu semuanya lagi diuji Dengan adanya pandemi virus corona Yang punya dampak banyak banget di segala bidang Dan salah satunya di bidang ekonomi Nah mau gak mau kita sebagai ibu rumah tangga di rumah Kita tuh mesti bisa pintar-pintar memutar otakan ya Agar supaya dapur kita tetap ngebul Nah salah satu cara untuk kita bisa berhemat uang belanja adalah Dengan membuat menu mingguan Nah jadi aku tuh mulai minggu kemarin udah nyobain buat menu mingguan gitu Itu tuh pertama kali aku terinspirasi dari Instagram Jadi aku tuh follow akun food preparation Nanti aku taruh disini Terus aku juga follow akunnya Bunda Alun Rahma Nanti aku taruh lagi ya disini Nah disitu kayak dia tuh bikin menu mingguan setiap minggunya Dan aku tuh ngerasa kayak Kayaknya ini adalah salah satu solusi agar supaya kita bisa berhemat belanja Nah setelah itu aku minggu kemarin coba praktekin selama satu minggu Dan ternyata bener banget Kenapa bisa berhemat uang belanja dengan menu mingguan Karena dengan menu mingguan kita tuh udah tau Jadi kita tuh bakal masak apa Terus bahan-bahan apa yang pengen kita beli Jadi pas kita udah nyampe di tukang sayur Kita tuh gak kalap mata buat belanja-belanja yang gak kita perluin Nah sebelum kita bikin menu belanja untuk satu minggu ke depan Ada hal-hal yang perlu kita perhatikan sebelum bikin menu mingguannya Yang pertama Sesuaikan menu mingguan dengan budget yang kita punya Jadi gak usah maksain bikin apa namanya Kayak menu-menu yang ala-ala restoran Tapi ternyata budget kita gak nyampe gitu Terus yang kedua Kita harus bisa sesuai menu mingguan itu Dengan anggota keluarga yang ada di keluarga kita Misalkan kalau kita punya anak Ya jangan bikin menu mingguan yang melulu pedes-pedes gitu Jadi anak tuh masih bisa makan Yang ketiga Jangan lupa juga sebelum kita bikin menu mingguan Sharing dulu dengan anggota keluarga yang lain Misalkan suami Kita nanya dulu Untuk menu mingguan satu minggu ke depan Dia pengen ada menu apa di list kita gitu Nah kalau gitu Yuk sekarang kita bikin menu mingguannya Nah jadi ini tuh aku tuh sengaja beli buku ini Karena aku bikin jurnal ibu rumah tangga buat aku Terus di dalamnya aku tuh udah isi dengan kata motivasi Terus ada target tahunan Target bulanan Target mingguan Dan aku juga udah bikin daftar menu mingguan di minggu kemarin Nah sekarang kita mau bikin daftar menu mingguan untuk minggu depan Oke bun Jadi buat bikin daftar menu mingguan ini Ini tuh sebenarnya kalian tuh yang paling simple Selain butuh buku Kalian itu bisa pakai pensil atau bulpen aja Nah tapi yang aku pakai ini Ini namanya pensil tik Dan penggaris Jadi pensil tik itu adalah Spidol yang ketebalannya itu mirip banget sama pensil Kalau kalian pengen beli Kalian bisa beli langsung di toko-toko alat tulis terdekat di daerah kalian Nah sedangkan untuk model-model daftar menu mingguan Kalian tuh bisa banget cari inspirasi Lewat browsing Karena udah banyak banget orang yang bikin Dan kali ini aku tuh Bikin yang simple aja Yang penting keliatannya indah dan juga menarik Jadi aku tuh juga semangat buat bikin daftar menu mingguannya Sampai jumpa di video selanjutnya Oke jadi kita sekarang masuk di menu hari minggu Hari minggu ini aku pengen Bikin menu Andalan di rumah mertuaku Ada sayur asem Terus oseng jamur Tempe goreng Terus untuk cemilannya Aku pengen bikin cemilan wajib Yaitu jeli Nah untuk harganya Untuk sekantong plastik sayur asem Yang udah ada isian lengkap Itu di tempatku 2500 Terus untuk jamur juga Sekantong plastiknya itu 3500 Terus untuk tempenya Itu 2500 Nah jelinya itu 2000an Jadi kalau di total Untuk belanjaan hari minggu Aku habisnya 15500 Next untuk menu hari senin Aku bikin masakan requestan suami Yaitu rawon Untuk bumbu rawonnya Aku udah ada Stok di kulkas Di freezer Jadi gak usah beli untuk bumbunya Tinggal beli dagingnya aja Seperempatnya itu Kira-kira 27500 Terus tempenya 2500 Terus untuk sambal Karena masih ada stok Jadi gak usah beli Terus beli jelinya 2000an Jadi kalau di total Untuk belanjaan hari senin Aku habisnya 32.000 Nah karena di rumah itu Ada stok Untuk bawang-bawangan gitu Jadi aku gak beli Kecuali misalkan Kayak bawang bomba Gitu-gitu Itu aku gak ada stok Tapi kalau untuk bawang merah Bawang putih ada Jadi gak usah beli Terus untuk Kayak gula Terus garam Dan kecap Itu juga ada Jadi aku juga gak usah beli Sampai jumpa di video selanjutnya Nah sekarang kita masuk ke menu hari selasa Aku mau bikin Tindang ikan Ikan patin Satu kantong plastik 12.000 Tahu kecapnya Tahunya 2.000 2 buah Terus telur dadar Itu seperempatnya 6.000 Jadi total belanjaan aku hari selasa 20.000 Oke sekarang kita masuk ke menu hari rabu Aku pengen bikin capcay Terus juga asam manis Untuk bahannya Satu kantong plastik sayur untuk capcay itu 2.500 Ayamnya 1.4 7.500 Terus butuh bawang bombay 2.000 Jadi totalnya 13.000 Nah untuk bikin Ayam asam manis Biasanya itu ya bun Aku tuh bikinnya Bukan dari saus Saus tomat yang botolan itu Atau dari saus yang sasetan itu Aku biasanya bikinnya Dari jus tomat Jadi itu juga Selain lebih sehat Terus kita juga Lebih murah Karena Harga satu buah tomat Itu Pasti lebih murah Daripada Satu botol Saus Yang biasa kita beli Di supermarket Nah untuk tomatnya sendiri Untuk bikin Ayam asam manis Aku emang gak beli Karena aku masih ada Stok di rumah Terus juga Untuk tepung maisenanya juga Aku juga masih ada Stok di rumah Jadi aku gak masukin Ke daftar Belanjaan aku Nah ini juga Salah satu hal Yang penting banget Buat bunda-bunda Yang mau memulai Untuk bikin Daftar menu mingguan Kayak aku Sebelum bikin Kalian juga Mesti lihat Stok bahan-bahan Yang ada di dapur Jadi jangan sampai Kita Membeli Sesuatu barang Yang sebenarnya Itu masih ada Stoknya Karena nanti Akan membazir Oke sekarang kita masuk ke menu hari kamis Menu requestan suami lagi Rujak Terus aku juga bikin Ayam goreng Kesukaan anakku Dan ada cemilan wajib Jelly Rujak Itu kalau sepaket semuanya Kira-kira 11.500 gitu Aku udah hitung Mulai dari kacang Dan lain-lain Terus Kalau ayam 7.500 Terus jelinya 2.000 Jadi total 21.000 Nah untuk hari Jumat Ini menunya Aku pengen menu Favorit di rumah Aku sendiri Di rumah ibuku Jadi ada sayur bening Terus ada pecel panggang Panggang itu ikan asap Dan juga tempe Sayurnya 2.000 Bisa bayam Bisa sayur kelor Terus panggangnya Kalau kita beli 4 Itu 4.000 Dan tempenya Itu 2.500 Jadi kita total 9.500 Nah untuk menu hari Sabtu Ini menu favorit aku Aku pengen bikin Sob ayam Terus tempe Terus juga ada sambel Sob ayam itu Sayur-sayurnya 2.500 Terus ayamnya 7.500 Tempe 2.500 Dan sambel Gak usah beli Jadi totalnya Semuanya ada 13.500 Nah kalau di total-total Bun Itu semua belanjaan Aku tadi Itu habisnya 124.500 Nah total 124.500 Ini bun Ini itu jauh Lebih sedikit Dari total belanjaan Aku sebelum Aku bikin Daftar menu Mingguan Biasanya itu Dalam satu minggu Itu aku bisa Habisnya hampir 200.000 Kadang-kadang Ada bahan Yang aku beli Cuman aku Gak sempet masaknya Karena satu Dan lain hal Gitu Jadi akhirnya Basi Dan dibuang Nah semenjak Minggu kemarin Aku bikin Daftar menu Mingguan Itu Semua bahan Yang aku beli Itu kepake Dan alhamdulillah Keuangan Juga lebih terkontrol Nah jadi Buat bunda-bunda Yang lagi cari Solusi Buat berhemat Uang belanja Di masa pandemi ini Kayaknya ini adalah Salah satu jawaban Buat bunda-bunda Supaya Tetap bisa Menabung Terus Abis itu Bunda-bunda Juga Bisa Mengontrol Keuangan Rumah tangga Supaya Bisa tetap Fight Di masa pandemi ini Nah Buat bunda-bunda Yang udah Ngejalanin Selama seminggu Buat nyobain Bikin menu Mingguan ini Bunda-bunda Juga bisa sharing Bareng sama aku Bisa melalui Kolom komentar Di video ini Atau juga Bisa langsung aja DM aku Di instagram aku At Laila Tolom sini Nah Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih Buat kalian yang udah nonton Semoga video ini Bermanfaat Buat kalian Jangan lupa Untuk subscribe Like Comment Dan juga share Video-video saya Ke teman-teman kalian Bye-bye Assalamualaikum Bye-bye 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 Bye-bye